Hai, jumpa lagi dengan aku Ira, masih di channel Bicara. Kali ini Ira akan coba ulas salah satu film romantis klasik, namun juga lucu yang bisa bikin kalian sedikit keringetan. Yuk ah, ini dia filmnya. Kalau Besti suka sama pembahasan seru yang ada di channel Bicara, nah, sekarang ada cara keren buat dukung kita sambil belanja kebutuhan favorit kamu. Cukup klik keranjang ajaib di pojok kiri bawah video ini, dan kamu bisa temukan berbagai produk menarik yang udah kita pilih spesial buat kamu. Belanja jadi lebih asik sambil bantu channel ini terus berkembang dan kasih konten terbaik buat kamu. Jadi, yuk langsung aja klik keranjang itu, pilih-pilih barang kesukaan, dan nikmati pengalaman belanja yang beda dari biasanya. Terima kasih udah dukung Bicara, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Seorang pemuda akan menghadapi ujian sekolah, namun dia butuh pengajar yang bisa membantunya dalam memahami pelajaran saat berada di rumah. Hingga pada akhirnya, sang ayah memanggil seorang guru privat ke rumah. Usianya sekisaran 30 tahunan dan yang terjadi, bukannya belajar. Pemuda ini malah pengen begituan. Ya, film dengan judul The School Teacher yang didilis pada tahun 1975 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Franco, seorang pemuda yang masih berstatus menjadi anak SMA. Dirinya ini bisa dibilang lagi masa-masa puber. Banyak hal yang ingin dia ketahui, sama satunya itu. Padahal sering teralihkan ketika melihat yang bening-bening. Ya, tahu aja lah maksudnya. Mau tua, mau muda, yang penting masih bening. Bersama teman-teman kelasnya, Franco ini termasuk anak yang susah menerima pelajaran. Bahkan apapun yang dikerjakannya, hasilnya pasti ngawur. Ditambah lagi guruh mereka pada terlihat kocak semua. Dua orang sahabatnya bernama Margarah dan La Rosa sering bersama dengannya untuk melakukan hal-hal jahil. Salah satunya ngelihat ciwi-ciwi lagi ganti pakaian. Film ini tuh hampir gak ada tutup-tutupannya. Pokoknya lost-lost aja. Tidak hanya itu, bahkan kepala sekolah juga usil pengen ngelakuin hal yang sama. Tapi dia lebih sering kena apesnya. Selain kepala sekolah dan wali kelasnya, sekolah juga punya guru olahraga bernua Puntik Leo yang hampir tiap hari menang banyak. Karena siswinya pada bening-bening. Meski Franco ini arah kebandel dan agak susah belajar, namun dia hidup di keluarga yang kaya. Bahkan ayahnya adalah salah satu penyubang terbesar di sekolah tersebut. Namanya adalah Motola. Kali itu mereka lagi membicarakan ujian akhir sekolah, tapi masalahnya ada pada Franco. Jika seperti ini terus, Franco mungkin akan tinggal kelas. Hingga pada akhirnya, Motola memutuskan untuk memanggil guru private untuk membantu Franco belajar di rumah. Guru itu bernama Giovanna. Usianya mungkin kisaran 30 tahunan lebih. Dari sini Franco benar-benar terkejut dan mungkin akan menjadi hari-hari yang panjang selama belajaran di rumah. Dan ternyata, Giovanna ini adalah temuan dari Puntik Leo. Dia yang merekomendasikan kepala sekolah untuk supaya diberitahu pada Motola supaya memilih jasa Giovanna. Dengan begitu, dia juga akan kebagian hasilnya. Hari pertama belajar adalah hal yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Franco tidak bisa memalingkan pandangannya pada Giovanna. Masalahnya, Franco bingung bagaimana caranya supaya dia bisa lebih dekat dengan Giovanna. Apa yang harus dia lakukan? La Rosa dan Margara menjarankan supaya Franco berpura-pura menjadi banci. Bila berpura-pura menjadi banci, Franco mungkin bisa lebih dekat dan bisa nempel-nempel selayaknya cewek-cewek. Akhirnya pertemuan yang selanjutnya, Franco mengikuti anjuran kedua sahabatnya. Ibu berpura-pura menjadi banci, lalu mulai mendekati Giovanna. Memang sepertinya berhasil. Namun, Giovanna melihat tingkah Franco ini dan melaporkan pada ibunya Franco. Ibunya Franco lalu melaporkan ini pada suaminya dan merasa ini adalah masalah serius. Segala cara Franco lakukan supaya bisa mendekati Giovanna dan ingin merasakan gunung gembarnya. Bahkan dia pernah memasukkan serbuk tidur pada minuman Giovanna supaya dia tertidur dan lelah. Franco memang berhasil menyentuh kedua gunung gembarnya. Namun Giovanna terbangun dan menjadi masalah. Semenjak itu, Giovanna tidak mau lagi jadi guru privatnya Franco. Dia lelah. Putih Cleo berusaha memintanya kembali karena dia bisa mendapatkan uang darinya. Gara-gara masalah berpura-pura menjadi banci, akhirnya sang ayah mengajak Franco ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Tapi dokter mengatakan kalau Franco ini baik-baik saja. Bahkan rudalnya aktif ketika ditangani oleh suster cantik. Mutala mungkin tahu apa yang harus ia lakukan. Dia membawa Franco ke rumah esek-esek supaya apa yang dibutuhkan Franco terselurkan. Masalahnya, Franco hanya mau dengan Giovanna. Mutala memohon pada Giovanna untuk melakukan sesuatu untuknya. Dan akan membayar berapapun yang dia mau. Masalahnya Giovanna tetap menolak. Meski sebenarnya Giovanna ini juga masih kasihan pada Franco. Dia kembali ke rumahnya dan melihat Franco berlumuran saus merah. Ternyata, Giovanna hanya diprank. Hingga pada akhirnya mereka begituan. Mutala melihat apa yang mereka lakukan dari salah-salah pintu. Pada akhirnya dia berhasil. Beberapa pulang kemudian, Franco dan teman-temannya lulus sekolah. Franco dan Giovanna kembali bertemu. Dan begituan lagi. Diksaksikan oleh nyelahian dan pemandangan yang indah. Ya, itulah tadi dan luar cerita film The School Teacher. Jika kalian suka dengan video, dijangkau, tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.